Ini embunnya tambah kelihatan sih. Keren juga! Wuhh dingin loh langsung ke bagian bawahnya. Ini justru mungkin video ini bakal bikin saya pindah dari Samsung ke OPPO kali ya? Bukan bikin saya pake fun cooler Pro. Gila! Ini dapet skornya... Halo guys, David disini dan hari ini saya pengen nyobain aksesoris biar HP saya jadi lebih dingin dan performanya jadi lebih stabil. Soalnya kan akhir-akhir ini saya lagi seneng main Genshin Impact game yang lumayan hype itu, tapi dia butuh performa yang tinggi banget. Dan biasanya game-game kayak gitu bikin HP panas, terus karena HP kita panas, performanya jadi drop juga. FPSnya jadi nurun gitu karena throttling. Ini saya udah pernah tes di S20, pernah tes di iPhone, iPhone aja panas, terus saya juga udah ngetes di OPPO Find X2 Pro. Semuanya kayak tekor gitu lah dihajar si Genshin Impact. Jadi saya nyari solusi di internet, nyari aksesoris, dan banyak yang rekomenin buat pake aksesoris kipas pendingin yang namanya Black Shark Fun Cooler. Disini ada dua tipe, ada yang fun cooler biasa, yang warna putih ini harganya 300 ribu, dan ini ada yang lebih bagus namanya Fun Cooler Pro. Jadi disini ada tulisan Pro-nya. Ini harganya 500 ribu, jadi silahkan dipilih aja. Ini bedanya ada di jumlah fan blades, ini ada 5, ini ada 7, ini RPM-nya lebih tinggi, eh rendah, ini RPM-nya lebih tinggi, dan katanya radiatornya juga lebih banyak yang Pro ini. Jadi speknya dinaik-naikin dikit lah. Tapi di video ini biar fokus, saya pengen cobain yang Fun Cooler Pro aja, nanti mungkin di tengah pengujian saya bakal cobain ini dikit, cuma daripada ngebahas dua-duanya jadi kemana-mana, kita coba bahas yang satu aja. Ini keduanya kalau misalnya anda minat, saya udah taruh link-nya di bawah ya. Ini keduanya saya beli di Tokopedia. Saya ada sekalian ngasih link buat langsung masuk ke promo Gadget on Tuesday juga, karena tiap hari Selasa di Tokopedia, ada diskon up to 70% dan cashback up to 200 ribu kalau anda lagi pengen beli HP, atau beli tablet, atau beli casing, atau beli... Apalagi ya, pokoknya gadget-gadget gitu. Jadi kalau misalnya anda lagi pengen beli gadget, langsung dimanfaatin aja, link-nya ada di bawah. Sekarang kita unbox aja di sini, ya awalnya saya juga pikir Black Shark niat juga ya, jual kayak ginian kepisah, dan dia kayak lumayan itu sih, waktu itu pas mereka pinjemin HP Black Shark gitu, mereka bilang nggak apa deh kalau misalnya HP-nya nggak terlalu banyak dibeli, karena memang HP-nya ya 10 juta, 10 juta atau berapa gitu, pokoknya mahal lah. Mereka bilang aksesoris mereka juga bagus-bagus kok, kalau itu bisa dikenalin boleh banget, cuma ini nggak dipinjemin Black Shark, ini saya beli sendiri. Jadi mereka lumayan ngandelin aksesoris mereka sih, apa bedanya si kipas ini dibanding kipas yang biasa kayak aeropoolernya ROG? Jadi katanya kipas yang ini punya teknologi Peltier, alias mungkin gimana ya jelasin ya, kalau anak elektronika mungkin tau ya, jadi intinya itu di dalam ini ada lempengan besi yang bisa... Simpelnya di dalam sini ada lempengan besi yang sisinya sini dingin banget, dan sisinya sini panas banget. Kenapa bisa kayak gitu? Karena besinya itu disetrum, jadi ibaratnya anggap aja ini HP bagian depan sama depan sama belakang, panasnya sama, suhunya sama, terus listriknya itu entah di gimana lain diboongin orang biar bisa narik suhu yang ada di sini buat ditambahin ke sini. Jadi anggap aja ini 5, 5, listriknya bikin ini jadi 0, terus ini jadi 10. Jadi entah kenapa bisa kayak gitu, orang elektronika hebat sih bisa bikin kayak gituan. Nama Peltier sendiri pas saya baca katanya ya diambil dari nama orang yang nemuin itu sih. Sekarang kita bisa nikmatin aja teknologinya buat dinginin HP. Biasanya Peltier itu bisa kita temuin di teknologi kulkas mini, dispenser, dan lain-lain. Jadi penasaran sih apakah memang sehebat itu? Sekarang kita coba liat-liat dulu. Disini bentuknya lumayan keren lah. Disini kayak gaming-gaming atau mirip kipas yang serius banget gitu. Disini ada port USB type C, terus disini ada tombol on off yang kalau kita cetek dia nggak bakal hidup, karena buat hidupin si kipas ini, si Funcooler Pro ini kita harus colokin ke charger, atau powerbank, bukan ke HP. Pas denger itu saya agak males sih sebenarnya, cuma pas tau kalau Peltier itu butuh daya yang lumayan gede, sampe charger 5V 1W atau... 5V 1A atau 5W aja, ini nggak bakal hidup. Harus minimal 5V 2A atau 10W. Ini saya pengen buktiin sih. Disini udah ada kepala charger dari IKEA yang dayanya itu 5V 1A atau 5W. Mungkin nggak kebaca karena tulisannya agak nyaru gitu. Katanya kalau pakai yang ginian, ini nggak bakal hidup. Bahkan nggak bakal hidup saking butuh tenaga yang banyak. Makanya kalau misalnya kita tanya kenapa nggak bisa dicolok di HP, karena kalau dicolok di HP mungkin... baterai HP kita modarnya langsung jauh lebih cepet. Oke! Thank you! Disini kita pakai Anchor Powerhouse punya, karena ya paling gampang sih daripada bawa-bawa colokan disini. Terus kita pakai charger 5V 1A-nya... 5W lah. 5V 1A, 5V 1A. 5W! Lebih gampang. Disini kita colokin, terus kita coba hidupin. Eh ini belum hidup. Oke... Yap, dia tetap nggak hidup sih. Oh hidup! Kok bisa hidup? Bagus dong. 5V 1A ya? Cuma kipasnya... Kipasnya juga oke sih. Ini beneran kan? Yap, ini 5W doang sih. Coba kalau yang charger lain apa? Yang lebih kenceng gitu. Wah, dingin loh langsung bagian bawahnya. Oh ini kita lepasin dulu. Bagian keletekan ini sampai ada tulisan juga kalau ini harus di lepas. Disini teksturnya lumayan lembut ya, karena ini buat kita tempelin ke HP. Terus disini juga ada jepitannya, yang lebarnya itu dari 67-88mm. Jadi buat HP yang segede Find X2 Pro ini pun, dia masih punya jarak yang lumayan banyak sih, sampai jempol 2 jempol kali bisa masuk. Aman lah buat HP-HP mainstream. Kalau kita langsung colok ke lubang USB-nya aja bisa nggak? Kalau bisa kan lebih gampang, nggak usah pake kepala-kepala. Cuma ini salah satu kelemahan paling gede buat saya sih, kita harus pake output power yang beda lagi. Input power yang beda lagi buat si Find Puller Pro, kalau misalnya dia bisa dicolk HP, kayaknya lebih praktis, cuma ya ngerti lah kenapa harus gitu. Cuma ini bikin agak ribet aja. Ini kalau kita hidupin, hidup juga. Jadi kita bakal pake ini aja deh. Ini anchor kalau nonton mungkin happy dong ya. Bukan black sharknya yang happy. Jadi disini langsung kerasa kalau dia ada hawa-hawa dingin gitu, buat kasih ilustrasinya saya langsung kasih lihat. Kita pake FLIR, ini kamera thermal yang bisa ngasih lihat suhu, pake visual langsung, jadi bukan gambaran doang, dingin, panas, kita langsung lihat aja. Disini ada spot yang ungu-ungu gitu, dia suhunya udah hidup sekitar 1 menitan sih, dan dia suhunya di 12 derajat. Ya ini 12 derajat, kelihatan atau nggak? Ya kelihatan sih. Jadi langsung kerasa dingin ya sih, dan bisa dilihat juga dari sini kalau misalnya kita oles-olesin gini, ada embunnya gitu, karena itu memang sifat ya fisika, atau kimia, fisika, kimia yang ngembun-ngembun gini, ya science gitu lah. Yang ngomong kalau misalnya ada permukaan yang lebih dingin daripada suhu ruangan, dia bakal ada ngembun kayak gini. Ini ada kelihatan kok, kalau jari saya gini-giniin, dia kelihatan ada air-airnya gitu, ada bekasnya. Eh kita cobain appnya dulu deh, soalnya di sini ada app yang namanya Shark 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 Tank atau... Eh Shark Tank mah buat itu yang game show gitu ya. Shark Arsenal, jadi kita download dulu katanya itu buat nge-setting RGB, sama nge-setting seberapa dingin juga, soalnya pas saya lihat ada dua settingan buat si kipas ini. Tadi saya tes di Android, pas saya nge-scan ini terus saya tekan tombol download, dia nggak mau kayak langsung ke minimize dan langsung close gitu, cuma pas saya coba cek di App Store, dia ada aplikasinya. Di Play Store nggak ada, aneh. Kadang bingung gitu, App Store itu lebih ketat atau lebih... lebih nyantai ya. Oh ya ini koneksinya pake bluetooth ya, jadi kita nggak harus konekin si ini ke HPnya, karena memang nggak ada koneksinya, kita sistemnya pake wireless, pake bluetooth, klik the plus sign below, equip your first gear. Kita pair, finish, selesai. Wuhh, cepet sih. Terus di sini lighting systemnya, find lighting effect kita bisa matiin. Wah dingin! Terus ini hidup, lighting mode, streamer, ada flicker. Kalau flicker dia kedip-kedip, ya dan lain-lain. Terus coloring scheme ada monochrome, lighting speed effectnya juga bisa kita atur. Terus warnanya juga tentu aja bisa kita atur. Ini buat sebuah kipas kecil kayak gini, ini rasanya agak overkill sih. Ini gamer banget. Terus di bagian bawahnya color temperat, cooler temperatur. Dan ada firmware version, lumayan simpel. Jadi ini lebih buat ngatur si lampunya dan suhunya. Ada freeze, ada frozen. Kita pake mode yang paling dingin aja, frozen. Kipasnya jadi lebih kenceng, kedengeran gitu. Jadi ini kipas kalau kita pake mode frozen. Eh sini! Kebiasaan. Dan ini kipas kalau kita pake mode freeze. Lebih nyantai deh kalau frozen dia lebih dingin. Kenapa lebih dingin? Karena dia kan memang harus dibikin lebih panas. Terus ini biar bisa lebih dingin. Jadi karena ini lebih panas ya kipasnya jadi harus lebih kenceng. Kita pake yang paling kenceng aja, yang frozen. Ini embunnya tambah kelihatan. Yup. Keren juga. Tapi mungkin kalau sampai embun kayak gini, ini kita jadi harus hati-hati ya buat tempelin disini. Kalau misalnya kita tempelnya di kamera, nanti kamera kita yang berempun karena kena dingin ini agak PR juga. Kalau nggak salah kalau buat kamera berempun, kita harus pake hairdryer buat ngilanginnya. Itu pun nggak dijamin. Sip! Sekarang kita langsung tes aja. Apakah dengan menggunakan Black Shark Fun Cooler Pro ini, kita bakal dapetin performa yang lebih stabil? Pertama itu dulu kita pake Antutu buat ngetesnya. Pertama kita bakal benchmark si HP 5 kali tanpa pake cooler, buat ngeliat kalau performanya itu bakal jatuh atau nggak. Kalau pertama itu harusnya skornya maksimal. Kayak misalnya 600 ribu, tapi harusnya ketiga, keempat, kelima, bakal turun karena HPnya kepanasan kan. Soalnya si benchmark bakal nge-push HPnya banget, dan kalau HP kita kepanasan, performanya bakal turun. Itu udah jelas, soalnya itu namanya throttling. Kayak mobil lah, misalnya mobil kita kepanasan, kita bisa geber terus, cuma nggak bagus buat umur mesin, dan mungkin tiba-tiba bisa putus. Kalau HP kita, dia ada sistem namanya throttling, itu komputer juga ada, yang bakal ngelambetin performanya, biar dia nggak terlalu panas. Pinter sih! Pertama-tama kita coba cek suhu HPnya, kalau nggak di benchmark si Samsung S20 Plus, dia 36,5, terus kalau iPhone dia 34,5, ini kenapa panas di ujung sih? Ini sih ada 36 gitu, padahal mungkin besinya kali ya. Terus kalau Oppo Find X2 Pro, dia bisa 33 hebat ya? Ini bisa beda 3 derajat di kondisi idle, cuma kita coba tes dulu setelah di benchmark suhunya jadi berapa. Sip, hasil benchmark pertama udah keluar, ini sebenarnya bukan buat ngasih lihat suhu sih, tapi saya pengen kasih sedikit senggolan dikit buat Samsung, karena Heu Exynos ya 479.000 lawan 865.000 ini bedanya bisa 100.000 lebih. Tapi ada yang menarik sih disini, saya baru nyadar kalau storage saya udah mau penuh, disini sisa storage-nya katanya tinggal 4%. Katanya bakal nurun kalau kurang dari 25%, jadi ya mungkin nggak bisa jadi patokan, cuma harusnya nggak beda sampai 100.000 poin lah, gara-gara memori internal doang. Semoga Samsung segera membawa Snapdragon kesini. Tapi kita pokoknya fokus sama masing-masing deh, apakah dia turun dari sebelumnya, jangan dibandingin. Kita ini buat biar ada perbandingan perbedaan HP aja. Sekarang kita mulai yang kedua, abis ini kita langsung skip ke yang kelima. Ini suhunya udah naik semua sih. Entah kenapa Antutu di iPhone kayak gini dia. Oke iPhone-nya udah kita run 4 kali, saya stopin aja karena dia udah mulai dapetin angka yang stabil, dan 5 kali kayaknya kelamaan juga kalau mau tes ini satu-satu. Jadi tadi kan skor awalnya 500.000, terus di skor kedua, dia dapet 447.000, turun 10%. Skor benchmark ketiga 379.000, dan di yang keempat dia tetap stabil di 397.000, sekitar itu. Jadi dia turunnya sekitar 20%, 500.000 ke 400.000. Jadi sekarang saya pengen tes. Oh iya, suhunya belum saya tes ya. Dia udah agak mendingin sedikit sih, karena tadi saya ada ngomong-ngomong, ini saya rekam aja. Di sini dia keliatan panas di 43, mungkin tadi pas selesai, dia di sekitar 44-45. Ini agak mendingin sedikit aja. Tapi abis ini kita bakal coba tes benchmark 2 kali, dipanasin lagi, tapi kita pake si fan cooler. Apakah dengan fan cooler kalau kita tes berkali-kali, dia juga bakal tetap stay di 500.000. Ini lumayan menarik. Jadi kita tes aja. Kerasa ya, ini juga udah dingin. Ini ada, selalu keluar embun. Dari tadi saya coba lap-lapin. Dan saya nggak pengen taruh deket kamera sih. Siapapun yang ngorbanin kamera iPhone demi dapetin performa yang lebih tinggi, sih kayaknya agak gila juga. Jadi kita posisinya di tempat yang agak masuk akal ya. Sekarang kita langsung benchmark aja. Apakah dia bisa dapet 500.000 atau malah lebih? Karena dingin mungkin, mungkin di run pertama, dia udah di tengah-tengah udah kepanasan, jadi agak ngelambat, jadi 500.000 aja. Kita coba lihat, kalau bisa 500 ya harus exit dulu. Entah kenapa Antutu di App Store ini agak aneh deh. Ada iklannya banyak, terus kalau mau tes ulang dia harus keluar dulu. Sip. Kita lihat aja. Kalau bisa 500 atau tembus berarti ini ada pengaruhnya. Kalau ini sementara kita coba run terus sampe gantian mereka, kita panasin terus pokoknya. Ini juga nurun semua. Kalau misalnya main kayak gini agak berat sih. Cuma bodinya jadi agak adem. Kalau dari tangan doang ya, tadi empat-empat, abis ini kita baru tes aja. setelah mungkin setelah 5-10 menit. Soalnya kalau baru pake, HPnya mungkin kurang panas. Jadi kita tungguin dulu. Sementara skor si Samsung terus menurun sekarang di 367. Terus dia juga suhunya panas juga. Semuanya panas. OPPO juga panas. OPPO, OPPO stabil sih. Di 550, 534. Gila! Ini dapet skornya 560 ribu loh. Ini baru satu kali run. Lebih bagus daripada hasil benchmark 500 ribu yang tadi kita tes pas awal-awal pas iPhone-nya belum panas. Diup! Naik 10% dari skor maksimal pas dia nggak panas. Berarti ini bukan sekedar ngejaga dia nggak panas tapi... bikin HPnya lebih dingin dan... performanya juga dinaikin sih. Jadi potensi chipsetnya lebih kebuka lagi. Oke kita coba sekali lagi. Sekali lagi. Sementara OPPO baru aja ngelarin benchmarknya. OPPO stabil banget sih. Saya kagum sih. Dia dapetin skor 555 ribu. Sementara suhunya dia ada di... Eh nggak kena. Ini suhunya ada di... Paling panas sebelah kamera kayak biasa. Suhunya 44 derajat. Tadi skor maksimalnya berapa ya? Sekitar 580 ribu. Jadi OPPO Find X2 Pro walaupun panas, dia tetep bisa ngejaga performanya dengan baik. Jadi mungkin toleransi panasnya itu lebih tinggi. Kita boleh lebih panas dengan syarat performanya tetep dijaga. Kalau Samsung mungkin toleransinya lebih rendah. Jadi kalau panas dikit dia langsung turunin. Kalau ini sekarang dia dapet skornya di 400 ribuan. Oke. Entah OPPO atau Snapdragon atau Exynos entahlah. Tapi yang kalah di sini mungkin paling di roasting si Samsung kali ya. Ini dapet 46,5 derajat. Ya paling tinggi juga suhunya. Oke. Ini justru mungkin video ini bakal bikin saya pindah dari Samsung ke OPPO kali ya. Bukan bikin saya pake Funcooler Pro. Oke! Udah dapet skornya tetep stabil di 559 ribu. Mantap! Ini juga pas saya pegang, suhu si iPhone-nya... Taruh gini aja harusnya aman. Kalau kita taruh di sini, dia suhu pegangan kita 35 derajat doang. Terus di atasnya sini juga 35 derajat doang. Keren! Cuma yang saya sadarin, pas saya pegang kayak gini, tadi sambil benchmark saya main-mainin. Dia angin yang dibuang itu ada ke arah tangan kita juga di sebelah kanan kiri. Dan itu anginnya nggak panas, cuma nggak sedingin kipas angin juga. Yang sedingin kipas angin itu mungkin ada di depan. Kalau di kanan kiri, mungkin dia ada radiator mungkin. Dan suhunya itu sekitar suhu kulit lah. Jadi nggak panas, tapi nggak bisa dibilang sejuk juga. Itu ya harus dipertimbangin sih. Karena lama-lama ditiup mungkin bakal kebiasa, tapi pas awal-awal pegang kayak gini nggak terlalu enak aja. Tapi kalau ngeliat performa yang kayak gini, mungkin gamer sejati harus pertimbangin banget sih. Kalau performa nurun walaupun HP kenceng, yang ya karena kepanasan dia turun kan kurang asik. Coba kalau kita cek suhunya pas baru dilepas ya. Ini abis benchmark, apakah dia ada... Wow ada loh spot ungu-ungu di sebelah logo Apple-nya ini. Dia 32 derajat doang dan kalau dipegang dia sejuk banget. Wah pantas barang ini banyak direkomendin. Sekarang bentar lagi kita cobain yang ini. Ini saya pegang di bagian pinggirnya pun panas, dan di sebelah sini ini merah banget. Wih tutup, wuh tutup. Ininya pun 45. Kita coba tes aja. Walaupun ini ya, walaupun saya pasang si cooler Pro-nya ini nggak ditepat di prosesornya gini, tapi dia efeknya kerasa banget. Mantap. Sip! Sekarang kita bakal ngetes yang Samsung Galaxy S20+, dia dapet skor 409.000 setelah 6-7 kali run dan itu stabil. Ini setelah kita benchmark si Samsung Galaxy S20+, dia juga naik ke 468.000. Berarti dia balik ke awal cuma nggak lebih tinggi dari yang awal. Berarti dia bisa ngejaga performanya sih. Kalau ngeluarin semua potensinya sih enggak ya. Kalau dari suhunya sendiri... Tadi kalau nggak salah suhunya itu 45-46 ya. Kalau sekarang dia suhu di sekitarnya itu... 41 sih. Lebih 3 derajat itu kalau buat tangan kerasa. Ini 40. Ya semakin ke atas kan dia memang prosesornya di sini tapi... Walaupun kita... Eh sekarang 40 loh. Wow. Ya berarti anggap aja dia turun 5 derajat itu kerasa banget sih. Ini kan dia chipsetnya ada di bagian sini. Tapi kita tempelnya di sini karena nggak pengen kena kamera. Tapi bagian sini pun bisa kena lebih dingin. Jadi mau pasang di tengah pun oke lah. Ya performanya memang nggak melebihi kayak iPhone. Tapi dia bisa lebih bagus daripada setelah... Daripada yang udah kita stress test sampe 300 ribuan gitu ini udah bagus sih. Ini lagi-lagi works. Coba kita Oppo bisa tembus 600 ribu. Kalau di Oppo Find X2 Pro dia dari tadi skornya stabil banget di atas 500 ribu. Dia sekarang ada di 522 ribu. Agak turun sedikit sih. Tadi sekitar 560 turunnya sekitar 10%. Dan kalau dari suhunya dia dapetin 46,7 tinggi juga. Terus di bagian bawah 44 kita bakal pasang di bagian yang 45 sini. Oke semoga bisa tembus 600 sih. Snapdragon cakep. 96% Tadi sih udah yang ngeran pertama dia naik sih jadi 560 ribu. Apakah ini bakal lebih naik lagi? Wuh... 576 ribu berarti dia sama sih sama kayak yang awal-awal tadi nggak terlalu beda. Jadi fungsi si Fan Cooler Pro buat Find X2 Pro sama si Galaxy S20 Plus. Itu lagi saya cas udah nggak kepake lagi soalnya. Lebih ke ngebalikin performa awal tanpa ada throttling. Dan ada satu tambahan lagi mau kita pake seberat apapun. Dan bodinya bisa tetep dijaga adem ini nggak dingin cuma nggak panas juga. Buat ukuran HP yang udah di benchmark 10 kali mungkin. Ini kalau kita lihat ukuran suhunya, ngukur suhunya dia cuma 36 derajat doang. Terus bagian sini dia cuma 38 derajat doang. Jauh banget dari yang tadi itu sekitar 46. Ini lebih dingin dari S20 Plus juga yang tadi kalau dipakein ini selama 2x benchmark dia 40. Di sini ada keliatan juga ya kalau dinginnya itu agak-agak bocor-bocor dikit kayak pengen nyebar gitu. Jadi kalau kita di bagian sisinya dia udah nyentuh 31 derajat. Buat hasilnya sih ini oke banget sih. Fun Cooler Pro ini recommended cuma ada beberapa catatan yang harus diperhatiin. Mungkin saya sambil main Genshin Impact kali ya. Sebelum kita mulai si Genshin Impact, kita lihat dulu hasil skor yang didapetin oleh si Fun Cooler biasa tanpa Pro. Dia dapetnya 536.000. Sekitar bedanya 5% lah dari yang Fun Cooler Pro. Apakah ini lebih bagus? Kalau anda seneng RGB, ambil yang Pro karena ini nggak punya RGB. Terus kalau saya lihat jepitannya juga ini nggak terlalu solid walaupun kalau kita pegang. Wow! Yap ini jepitannya juga... Saya ngerasain dia kayaknya nggak terlalu solid ya. Kalau kita coba bagian si Fun Cooler Pro ini. Terus kita goyang-goyangin. Yap dia lebih bagus jepitannya. Jadi dari build quality, dari ukuran, dari performa pendinginannya lebih bagus Fun Cooler Pro. Cuma kalau buat sekedar ngejaga performa doang ini udah bagus banget. Ya build quality dan lain-lain aja. Kalau dari skor juga bagusan si Fun Cooler Pro. Kalau misalnya anda punya budget lebih, saya lebih saranin ambil yang ini aja. Tapi kalau pengen fungsinya aja, si Fun Cooler dengan harga 300 udah oke banget sih. Sekarang saya pengen bikin kesimpulannya aja. Ini saya mainnya di settingan highest pastinya, di FPS yang 60. Ini yang bikin HP-HP teriak banget sih. Kalau sekarang performanya masih enak banget, masih lancar banget. 60 fps kayaknya bisa dapet 50-60 fps lah. Nah kelemahan dari HP ini, keunggulannya dari tadi udah kita lihat bareng. Dia dingin, bisa bikin HP tetep dingin. Sama bikin performa tetep kejaga. Cuma itu doang, nggak ada yang lain. Fungsi dari cooler memang buat itu kan. Tapi kelemahannya, ya kita main harus sambil gini. Mungkin harus kecolok ke powerbank, kayak gini. Atau kecolok ke adapter, buatnya charge HP. Terus suaranya juga... Serasa lagi pake laptop gaming gitu. Jadi... Kalau misalnya anda dengerin suara disini, ya lumayan... Ada lah. Sampai Iqbal tadi pun ada komen kalau... Shooting ROG sama shooting ini hampir nggak ada bedanya. Laptop ROG ya. Suasananya mirip gitu, karena anginnya lumayan kenceng. Terus... Kelemahannya... Ya ada gangguan di sekitar sini, dan ada angin-angin juga dari sebelah kanan kiri. Dan itu aja sih. Dan tentu aja harus keluarin duit. Sisanya... Saya sih suka ya sama fun cooler ini. Kalau misalnya saya tiap hari main game mungkin 3-4 jam, terus tangan sering keganggu, ini wajib beli sih. Oh iya, tentu aja si fun cooler pro ini nggak cocok buat dipakein casing ya, soalnya kan dia sistemnya buat ngedinginin body, terus dinginnya body itu... nuler ke si processor. Jadi kalau kita pakein casing harus ada satu lapisan lagi. Apalagi kalau casing kita dari plastik atau dari karet, nggak bakal kepake lah. Soalnya kalau karet dingin kan nggak bisa hantarin dingin dengan baik. Jadi itu jadi catatan juga, terus apalagi ya? Kalau pake skin mungkin masih oke lah ya, kan dia cuma kayak selembar kertas doang yang agak tebal, tapi masih bisa tembus lah. Kertas juga kalau ditiup AC lama-lama juga bakal dingin dan bisa nuler, cuma sebisa mungkin jangan dikasih apa-apa lah. Jangan dikasih penghalang atau apa, biar maksimal. Kalau dari bahan HP mungkin ada pengaruh juga ya, kalau misalnya HP kita dari plastik, atau dari kaca, atau dari besi, itu kan konduksi... konduksi bukan? Kalau dingin, setau gua listrik. Konduktor itu penghantar listrik sih, tapi kalau dingin bener juga nggak ya? Ya intinya ngerti lah. Jadi kalau plastik, kaca, atau metal, hantarin dinginnya juga beda. Plastik pasti paling susah, kalau besi pasti paling bagus. Jadi kalau HP anda kebuat dari metal, yang sekarang udah agak jarang kayaknya HP pake metal, itu bakal paling bagus buat dipakein ini, kalau dari plastik agak kurang maksimal, kalau kaca mungkin di tengah. Jadi gitu aja, kesimpulan buat Black Shark Fun Cooler Pro. Ini kejutan yang menarik sih, dari tadi saya mainin juga performanya nggak turun. Biasanya kalau udah dimainin 5-10 menit, udah bakal agak ada frame drop-frame drop dikit, cuma ini masih stabil banget. Dan saya suka banget, sebagai orang yang baru mulai main Genshin Impact. Akhirnya ada kayak obatnya gitu. Ya oke lah, langsung tutup aja lah. Jadi like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kalau misalnya ada aksesoris yang semenarik ini lagi, boleh komen di bawah sih. Karena ternyata jauh lebih bagus daripada kipas yang pake angin. Ups Den